Halo guys Semoga kami disini dijauhkan dari orang-orang yang jolib Amin Amin Teddy suruh Rizky Fibian minta maaf Siapkan 5 pengacara tangani kasusnya Teddy makin dibuat risau dengan jawaban polisi atas hasil otopsi Lina Ibunda penyanyi Rizky Fibian Seperti Rizky Fibian Teddy pun tak sabar menanti hasil otopsi dari meninggalnya Lina istrinya Teddy suami Lina ingin segera mengetahui penyebab pasti meninggalnya Ibunda Rizky Fibian tersebut Seperti diketahui sejak meninggalnya Lina Teddy merupakan sosok yang ikut dipojokkan Sebelumnya polisi menyebut hasil otopsi Lina akan selesai selama 14 hari kerja Bila dihitung sejak tanggal peraksanaan pada 9 Januari 2020 lalu seharusnya hasil otopsi Lina sudah keluar pada Kamis 23 Januari 2020 kemarin Demi mendapatkan sebuah jawaban Teddy akhirnya memutuskan untuk bertanya langsung pada pihak kepolisian Sayangnya jawaban dari pihak polisi untuk hasil otopsi mantan istri sulit tersebut tak sesuai harapan Teddy Ayah tiri Rizky Fibian itu justru dikecewakan dengan jawaban pihak berwajib Kalau hasil otopsi saya nanyain juga barusan katanya belum ada ujar Teddy Pardiana Menurut Teddy Pardiana berdasarkan pengakuan polisi hasil otopsi Lina belum selesai karena ada hal lain yang mesti diselesaikan Teddy juga menyebut ingin segera tahu hasilnya sehingga dapat lebih tenang Lantaran selama ini pihaknya merasa menjadi orang yang disudutkan terkait kasus meninggalnya sang istri Lina Zubaida Walaupun dirinya tidak begitu merisaukannya dan menyebut meninggalnya Lina sebagai takdir sang pencipta Saya ingin cepat tahu hasilnya biar saya lebih fokus lagi ke bayi karena belum beres Kalau mau kesana kemari jadi kurang leluasa ujarnya Teddy mengaku sama sekali tidak khawatir terhadap hasil otopsi Lina Menurutnya meninggalnya Lina sudah menjadi bagian dari takdir Allah Kekhawatiran saya sih gak ada karena itu udah meninggal Udah takdir dari Tuhan kata Teddy Sejak menjalani pemeriksaan Teddy mengaku selalu kooperatif memberikan informasi pada pihak berwajib Saya sih sampai saat ini kooperatif sama pihak kepolisian diminta data saya kasih Jadi emang tinggal nunggu hasilnya kata Teddy Teddy menyadari sejak meninggalnya Lina disebut ada kejangan Dan ia menjadi tersudut kalau disudutkan mau apalagi kata Teddy Malahan Teddy sendiri sampai saat ini belum memutuskan untuk menyewa pekacara Sampai saat ini juga saya belum sewa lawyer Ada beberapa teman Nyaranin juga ada 5 Tapi saya belum ambil keputusan untuk sewa lawyer Karena emang tinggal nunggu hasilnya Dari otopsi kata Teddy Teddy bercerita Sewaktu melihat Lina di otopsi Ia merasa ingin pingsan Apalagi ketika melihat peralatan otopsi Sampai kecewa mungkin ada Karena istri pas di hari ulang tahun saya Ke 9 Januari harus di otopsi Saya lihat alat otopsi juga ada gergaji Saya sempat hampir pingsan juga Makanya saya langsung keluar juga kata Teddy Hasil otopsi tersebut akan menunjukkan Lina meninggal secara wajar Karena sakit atau secara tak wajar Mulut kabit humas, polda, jawabaras, kombel, sabtono, erlangga Jika ada sesuatu yang tak wajar dari meninggalnya Lina Maka pihak kumrisat akan mencari dan mengungkap pelakunya Kalau ditemukan ketidakwajaran tugas penyidik untuk mengungkap pelakunya Dan tugasnya penyidik dalam proses penyelidikan itu Untuk membuat terang Suatu tindak pidana ujar umum besab tono Seperti diberitakan sebelumnya Rizky Pindam menegaskan pelaporan kepada pihak kepolisian Tidak bermaksud untuk menyudutkan pihak manapun Saya melaporkan untuk otopsi dan juga kronologis Tidak menyudutkan siapapun Tidak menyebut nama siapa juga Saya tidak menuduh siapa katanya Terkait hal ini Sang ayah Sule pun turut berkomentar Ia menyebut Rizky adalah putra dari Lina Sehingga berhak untuk mengetahui kejelasan dari meninggalnya sang ibun dan Lina Pengen tahulah Ini anaknya Gak tau kan gak ada surat meninggal Gimana Terus namanya meninggal karena penyakit apa Pengen tahu kata Sule Menurutnya hasil dari laporan putranya itu Bisa mengetahui penyebab meninggalnya sang mantan istri Kemudian Sule menjelaskan suami Lina Tidak menjelaskan terkait hal itu kepada pihak keluarga Lina yang lain Hal itulah yang membuat Rizky Vivian sebagai anak kandung Lina juga turut melaporkan Kenapa ini mau melakukan pengecekan dari pihak keluarga Tidak tau apa Gak ada penjelasan dari pihak suaminya kepada keluarga Itu aja katanya Walaupun begitu komedian kondang ini menyebut bukan berarti berperasang kabur terhadap Teddy Ia menyebut apapun yang terjadi Ia sebagai mantan suami juga Dan keempat anaknya dari Lina akan tetap pasrah Tak ada sudan apapun Kita pasrahkan pada yang kuasa Kata Sule Di sisi lain Teddy sebagai suami Lina mencoba mengerti bahwa Rizky Vivian ingin mengetahui kebenaran dari meninggalnya mantan istrinya tersebut Aiki kan masih anaknya Bunda Lina Mungkin itu anaknya sendiri pengen tau kebenarannya Katanya Walaupun begitu ia mengaku sebenarnya tak tega Jasad istrinya harus diotopsi Tau sendiri kan otopsi itu gak sembarangan Kalau saya sendiri sih gak tega Ibaratnya harus udah tenang ujarnya Ia menyebut jika hasil otopsi tidak ada kejanggalan Ia mengaku tak masalah Teddy menyebut sudah memaafkan Rizky Vivian Namun ia menyebut putra sulung-suli harus minta maaf pada Bundanya Lina Kalau emang nanti gak ada Apa-apa emang baik-baik aja Saya dari sekarang sih sudah memaafkan Aiki Cuma Aiki sendiri harus minta maaf sama Ibu Ndanya Kata Teddy Itulah guys Terkait Teddy Yang merasa kecewa karena hasil otopsi belum keluar Juga Teddy apabila Tak terbukti ada kejanggalan dari meninggalnya Lina Dia menyuruh Rizky Vivian untuk meminta maaf kepada Sang Ibunda Karena telah melakukan otopsi terhadap dirinya Begitu pun Teddy juga sudah menyiapkan 5 pengacara apabila dibutuhkan dan kasusnya lebih panjang Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton